Lagi makan buka puasa, ini sekalian buka puasa, sekalian selamatan ulang tahun, nanti ada kandung. Meski menjadi pro dan kotra, nampaknya Dodi tak peduli, Dodi tetap kekeh, menyebutkan ini adalah wasiat dari Panessa Angel yang memang ingin dikuburkan bersama ibu kandungnya. Meski keluarga dari Haji Paisal tak setuju dan menunggu menggala dewasa untuk kepastian, namun nampaknya Dodi Sudrajat tak peduli, dirinya berasa berhak karena dirinya adalah ayah dari Panessa Angel. Pemberitaan tak menyenangkan datang dari keluarga Dodi Sudrajat. Kali ini, Dodi Sudrajat yang mengumumkan kalau dirinya akan segera memindahkan makam Panessa Angel, dibenarkan oleh Tiara Marlene yang secara tegas langsung membuat status di sosial medianya. Tak lupa, Tiara Marlene pun memperkelihatkan kegiatan dirinya saat ke makam Al-Hurum Panessa Angel dengan ayah kandung Panessa yaitu Dodi Sudrajat yang sudah mempersiapkan persiapan memindahan makam dan perizinannya sudah selesai. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Namun nampaknya keluarga Haji Paisal tak bisa berbuat apa-apa dengan keinginan Dodi Sudrajat yang sudah mengurus surat kepindahan bahkan suratnya sudah diizinkan. Tinggal memindahkan, nampaknya Dodi pun tak ingin bilang apapun ke keluarga Haji Paisal. Seakan sudah mendapatkan keputusan tersendiri, Dodi yang kini inginkan hak asuh Gala namun kalah di pengadilan seakan ingin balas dendam kepada keluarga Haji Paisal yang merawat Gala dan tak mempertemukan Dodi dengan Gala. Meski keinginan Dodi Sudrajat ini dikomentari para netizen dengan komentar-komentar tak menangka, Dodi Sudrajat pun tak peduli. Ini dia komentar-komentar para netizen untuk Dodi Sudrajat dan keluarganya yang selalu gagah mengganggu almarhum Panessa Angel. Bapak Haji Paisal pun sudah bertahan menginginkan Panessa Angel di sebelah bibi sang anak almarhum. Seki Paisal, selamat menikmati. Hey Boys and Girls! If you like our video, subscribe here! Click here for our new videos and click here for something just for you. Sub indo by broth3rmax